Kisah Taubatnya Malaikat Harut dan Marut Nikmat yang sesungguhnya hanyalah ada di surga Adam telah merasakannya Tak ada bising dan tak ada pusing Tak ada yang pelik dan tak ada intrik Tetapi karena pesan Allah dilanggar Maka Adam harus turun ke bumi Ketentuan diturunkannya Adam ke muka bumi Karena ada sebab dan ada misi Sebabnya melanggar aturan Allah Dan misinya supaya menjadi khalifah Allah Hadis telah meriwayatkan dan Al-Quran telah mengungkapkan Mulanya Allah memberitahu bahwa tidak lama lagi akan diciptakan manusia di muka bumi Para malaikat yang merasa lebih berhak bertanya Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menjawab Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Malaikat pun berkata Tuhan kami lebih patuh kepadamu daripada anak Adam Allah pun menjawab Hadirkan dua dari malaikat Aku turunkan ke bumi Kemudian kalian lihat bagaimana mereka berdua berbuat Lalu malaikat pun mengucap Ya Tuhan Harud dan Marud telah siap menjalankan tugas Harud dan Marud adalah dua nama dari sekian banyak malaikat Keduanya lalu diturunkan ke bumi Hidup layaknya penghuni bumi Kepadanya Allah memperlihatkan bunga yang indah dan pemandangan yang mempesona Yaitu hadirnya seorang perempuan yang sangat cantik dan jelita Keduanya terpikat dan jatuh hati Keduanya berkenalan membisikkan kata-kata mesra Dan meminta kesediaan untuk dinikahinya Perempuan itu jual mahal Jinak-jinak merpati Ketika didekati menjauh Dan ketika dijauhi mendekat Katanya Tidak mau Sampai kalian benar-benar cinta kepadaku Mengatakan tidak ada cinta lain kecuali kepadaku Cintaku hanya untukmu Cinta kepadanya 100% Berarti tidak ada lagi cinta kepada Allah Sama dengan syirik Mereka menjawab Demi Allah kami tidak bersedia mengucapkannya Kami tidak akan menyakutukan Allah selamanya Perempuan itu lalu pergi meninggalkan mereka berdua Tidak lama kemudian kembali dengan membawa seorang anak kecil Keduanya masih tetap berhasrat ingin menikahinya Meminta supaya bersedia diajak kencan Lalu perempuan itu berkata Tidak mau Demi Allah sampai kalian bersedia membunuh anaknya Keduanya berkata Demi Allah tidak akan Kami tidak mungkin membunuh anak untuk selamanya Perempuan itu pergi meninggalkan mereka Lalu kembali Lalu kembali lagi Dengan membawa sebotol minuman keras Keduanya semakin gandrung Terpesona Dan tidak tahan melihat kemolekannya Ingin segera menikahinya Dan mengajak tidur bersama Tidak Demi Allah sampai kalian bersedia minum arak ini Kata perempuan itu Mereka pikir arak tidak akan mendatangkan bahaya Dibandingkan kemolekkan, perzinaan, atau pembunuhan Keduanya lalu meminum arak hingga mabuk berat Dalam keadaan mabuk itu Keduanya berkata-kata yang tidak benar Memperkosa Atau menyetubuhi wanita dan membunuh anak kecil Ketika sadar Perempuan itu berkata Demi Allah Kalian berdua telah melakukan semuanya Apa yang kalian hindari Ternyata telah kalian lakukan semua Ketika kalian mabuk Kalian mengucapkan kata-kata syurik Menyetubuhi wanita dan membantai anak Menurut riwayat Imam Ahmad Keduanya akhirnya diberikan pilihan dua sanksi atau hukuman Antara siksa dunia atau siksa akhirat Dan keduanya memilih siksa dunia Mereka menangisi nasibnya Lalu Jibril mendatanginya bersama mereka ikut menangis dan bertanya Cobaan apa yang telah menyeret kalian berdua Celaka buat kalian Allah akan memberikan pilihan Siksa dunia atau siksa akhirat Dan ketahuilah Di akhirat nanti Kalian akan berada di sisinya Berada dalam kehendaknya Jika Allah berkehendak Kalian akan disiksa Jika Allah berkehendak Kalian akan dirahmati Atau kalian lebih memilih siksa akhirat Keduanya mengetahui Bahwa dunia akan terkutus Dan akhirat adalah langgeng Mereka mengetahui Bahwa Allah sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya Maka mereka memilih siksa dunia Siksa di dunia hanya sebentar Sedangkan siksa akhirat selama-lamanya Mereka berharap telak di akhirat ada dalam kehendaknya Dalam ampunan dan rahmatnya Akhirnya para malaikat mengetahui Bahwa siapa saja yang menjadi manusia Akan diliputi oleh syahwat dan nafsu Buktinya Dua utusan malaikat yang berperan menjadi manusia Terjerat oleh syahwat dan nafsu Mereka terkagum-kagum kepada manusia Setelah membuktikan temannya Tidak lulus menjalankan tugas sebagai manusia Sungguh sangat luar biasa manusia Mereka bisa terus beribadah kepada Allah dan mampu menahan diri Dari godaan syahwat dan kelezatan dunia Sesudah kejadian itu Para malaikat bertawbat Memohon ampun kepada Allah Bertasbih dan memohonkan ampun Buat keturunan Adam di muka bumi Allah berfirman Serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun Bagi orang-orang yang ada di bumi Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Al-Shuru ayat lima Malaikat-malaikat yang memikul arish dan malaikat yang berada di sekelilingnya Bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya Serta memintakan ampun Bagi orang-orang yang beriman Seraya mengucapkan Ya Tuhan kami Rahmat dan ilmu engkau Meliputi segala sesuatu Maka berilah ampunan Kepada orang-orang yang bertaubat Dan mengikuti jalan engkau Dan peliharalah mereka Dari siksaan neraka Yang menyala-nyala Al-Mu'min ayat tujuh Terima kasih telah menonton